Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang berkenakan nama saya pimpinan usaha UKM Cahaya Citra, Desa Sumuli, Kecamatan Akalindong hari ini saya memperkenalkan dua orang ini mahasiswa dari SMK Pertanian, Kecamatan Ampanakete nama... siapa? Jutra Putri Hai dua murid-murid ini sedang bermagang di IKM Cahaya Citra selama dua bulan setengah Insya Allah bulan Desember ini tanggal 23 mereka ditarik dan selama ini mereka berdualah yang menambah ilmu walaupun sederhana tapi bermanfaat kita sering-seringlah dengan anak-anak SMK Pertanian bagian olahan tangan terima kasih untuk itu kita lanjut dengan mempraktekan membuat serabak kelor gula aren sebelum saya memperkenalkan saya memperkenalkan bahan-bahannya dulu untuk sekarang selama kita pembuatan serabak kelor ini kita menggunakan jahe merah karena jahe merah ini lebih berhasil dan dia digunakan apabila banyak dia tidak pahit kita menggunakan yang warna merah jangan kita menggunakan jahe yang warna putih nah terus ini yang kita pakai dia ukuran timbangan dia 3 kg karena kita memproduksi ini selama ini sebanyak 3-3 kg jahenya 3 kg terus gula putih gula putih manfaatnya ini sebagai pengawet dia sebanyak 2 kg yang kita pakai terus kita campurkan dengan gula aren gula aren ini bukan gula aren enau karena kita menggunakan gula aren kelapa karena fungsinya ini untuk jantung terus kita menggunakan juga kelor kelor kita menggunakan ini topung kelor karena kita menggunakan topung kelor hasilnya ini sangat berguna untuk kesehatan tubuh kita topung ini kita buat dari daun kelor dan kita jomur di dalam rumah kita menggunakan ini sebanyak 100 gram untuk serabak kelornya terus kita susu susu ini kita masak telur juga kita masak sekaligus supaya selama proses memasak dia selama 3 jam dan semua itu bahan semua tercampur semua masak sekali akhirnya dia bisa bertahan sampai 4-5-6 bulan karena dia bahannya dimasak semua tidak ada yang diracut untuk itu kita langsung proses pemblenderan jahe selamat menikmati 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 proses pengadukan saraba selama 3 jam selamat pengadukan saraba ditunggu sampai ia mengental sesudah mengental garuk aduk terus hingga menjadi bubuk sesudah menjadi bubuk dinginkan dan haluskan sehingga saraba siap dikemas inilah hasil dari air jadi tepung dimasak selama 3 jam di sini kita akan melakukan proses pengimbangan saraba gelor di sini ada kemasan timbangan untuk timbangannya 100 kg 100 gram dan kemasannya ukuran 100 gram itu harganya 20 ribu kita akan mengemas saraba gelor di ukuran 100 gram harganya 20 ribu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang hasil selama kita berproduksi kita selama berproduksi kita menghasilkan selama 3 sebanyak 3 kg kalau dalam 3 kg ini kita sudah kemas menjadi yang begini 100 gram dia mendapat 30 bungkus 30 bungkus ini dengan harga harga ekonomis dia harga 10 ribu jadi kalau misalnya orang membeli ini saraba gelor gula aren ada macam-macam harga ada macam-macam harga ada yang 100 ribu timbangan 50 gram yang 200 eh 500 gram yang 250 eh 250 gram dia harga 50 ribu kalau timbangan 1 kilo dia 200 per kilo kalau yang eceran yang 65 gram ada yang 10 ribu yang 100 gram dia 15 ribu cukup sampai disitu saja yang apa yang kita bisa sampaikan insyaallah siapa tahu ada yang memesan silahkan langsung saja ke produksi IKM Caya Citra Desa Sumoli Kecamatan Ratulindo terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih